Terkait peraturan Presiden atau Perpres No. 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, DPRD mendorong pemerintah untuk merevitalisasi penguatan mental anak melalui pengembangan resolusi perubahan perilaku anak didik. Dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema Perpres Pendidikan Berkarakter Apakah Efektif di Senai Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPRD Reni Melinawati mengatakan evaluasi penguatan karakter pendidikan anak Indonesia harus dimulai dengan kesamaan persepsi antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dengan para akademisi sebagai pihak pelaksana agar terwujud pendidikan karakter yang efektif dan sejalan. Terjadi perbedaan pemahaman antara yang membuat konten dengan pelaksana di level organisasi level ini. Yang ketiga terjadi perbedaan pemahaman antara dalam konten level, isi kebijakannya, organisasi level, pelaksana kebijakannya, sama sasaran kebijakannya yaitu guru. Nah itu yang terjadi hari ini. Lebih lanjut, Reni menjelaskan Perpres ini merupakan wujud dari program pemerintah untuk membenahi dunia pendidikan nasional melalui program yang dicanangkan oleh pemerintah agar setiap anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang layak serta membangun penguatan karakter yang harus direspon positif dan didukung semua pihak agar pendidikan anak Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Peran-peran lembaga pendidikan yang sekarang ada gitu ya, misalkan lembaga pendidikan keagamaan gitu ya, kemudian lembaga pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan dengan pendidikan formal gitu. Mega dan Denus TVR Parlemen laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!